Intro Halo semuanya kembali lagi dengan gue Jordi dari channel The Lazy Gadgets Dan hari ini gue akan ngebawain coverage atau opinion gue Dan gue gak akan in depth banget dengan event Samsung yang kemarin baru kelar Yaitu Samsung Unpacked Jadi di event ini tuh Samsung memperkenalkan lumayan banyak hal yang lumayan wow Yang pertama ada Samsung Galaxy Fold Terus ada S10 itu ada 3 varian plus 1 yang 5G Terus dia ada Galaxy Buds dan beberapa Galaxy Gear Yang akan gue bahas adalah si Galaxy Fold doang sama si Galaxy S10 Dan gue pengen ingetin juga di awal karena gue gak punya barangnya Gue gak punya apapun tentang hal itu mungkin gue akan ngobrol doang Dan mungkin nanti sisanya bakal diisi footage sama anak-anak editor Jadi kita langsung mulai aja yang segmen yang namanya The Lazy News Atau mungkin The Lazy Bahas-bahas The Lazy Talk Karena gue belum tau apakah kedepannya gue perlu melakukan video-video kayak news Kalian komen di bawah kalau kalian merasa itu perlu Kita langsung masuk aja ke videonya Nah yang pertama bakal gue bahas adalah Samsung Galaxy Fold sesuai dengan acaranya Dia ngeluarin itu dulu dimana walaupun dia dikeluarin ya itu gak bisa dites Dan baru bisa dites di April nanti yang merupakan tanggal release-nya Jadi dia berupakan satu buah handphone lipat Handphone lipat yang secara global tersedia Pertama dan dia itu 4,6 inci di depan dengan resolusinya itu HD plus Dengan rasio 12 banding 9 Dan kalau dibuka dia akan menjadi sebuah layar dengan 7,3 inci Yang punya teknologi namanya Infinity Flex Display Dengan resolusi QHGA plus dengan rasio 4.2 banding 3 Nah yang menarik mungkin akan gue bahas nanti Gue akan bahas hardware-nya dulu dikit Abis itu gue akan bahas opini gue Untuk masa hardware smartphone ini menggunakan prosesor 7nm octa-core Terus RAM-nya udah 12GB Dan 512GB universal flash storage Yang diklaim oleh Samsung itu 2 kali lebih cepat dari smartphone manapun Keren Next ya itu adalah masa baterai Nah baterai ini cukup menarik karena secara konsep Handphone kan bisa baterai satu ya gabung ya Dan ini kan dia merupakan satu handphone yang dilipat dan akan kebuka dua Jadi si Samsung itu membuat baterai itu di kiri dan di kanan Dan dengan teknologi mereka itu mereka menggabungkan kedua baterai itu Yang berarti baterai itu gak akan keganggu lagi Dan kapasitasnya itu 4.380 mAh Nah jadi kita langsung bahas aja ke smartphone-nya Dimana gue ngerasa gak perlu membahas terlalu in-depth Karena mungkin kalian bisa nemuin itu di channel lain Jadi opini gue terhadap smartphone Galaxy Fold ini adalah Dengan layar di depan yang 4,6 inci dan space yang cukup kecil Yang menurut gue dimana kalau kita lihat di event yang kemarin Dia itu cuma dapet 3 slot untuk aplikasi Dan itu layarnya 4,6 inci dengan rasio yang lebih ke arah tinggi Dan bagian atas itu bezelnya gede banget Dimana menurut gue hal ini disebabkan oleh Biar handphone itu nyaman Karena handphone itu kan panjang ya Biar tetap nyaman dengan genggaman sel tangan Nah ngebahas itu kalau kita Dia juga ngedemoin yang masalah Google Maps Dimana kalau kita lagi ngeliat satu hal di layar Atau mungkin video Facebook Di layar depan dan kalian buka Dia kan dengan seamless itu otomatis Masuk ke layar besar Dan disitu kita bisa ngeliat itu langsung kayak lebih enak gitu Lebih lebar untuk video lebih fullscreen segala macem Nah di layar 7,3 inci ini juga kalian dengan gampang bisa ngelakuin multitasking Dimana layarnya itu kalau kalian pakai Windows itu Kalian bisa ngebagi layar kan jadi 2 atau jadi 4 Disini dia bisa ngebagi jadi 3 Kemarin itu dia nunjukin Youtube, Whatsapp, dan Google Google Search Dan ini tuh enak banget buat kalian multitasking Dan si Samsung ini juga udah kerja sama sama si Google Dimana Android Pay itu bakal dioptimisasi untuk hal ini Jadi harusnya udah gak ada masalah Satu hal lagi adalah masalah hinge-nya Hinge-nya atau tulang belakangnya ya mungkin sebutannya ya Itu waktu dibuka itu seamless banget Dan kalau Karena kita gak ngeliat barangnya langsung Karena kita cuma ngeliat dari demo Itu cuman keliatan tuh cuman segaris Dan menurut gue itu acceptable lah untuk keliatan Karena sampe gak keliatan cukup wow juga ya Karena setau gue kata William kemarin Ada beberapa handphone yang kebuka tuh masih lengkung Satu hal yang gak bisa gue bahas adalah Handphone itu punya 6 kamera Tapi kita belum tau performanya Karena si Samsung ini Bener-bener nge-keep untuk masalah Galaxy Fold ini Sampai bulan April mendatang Dan hal terakhir yang ngebuat gue siok Waktu gue nonton live itu bukan masalah fitur segala macem Tapi masalah harganya coy Waktu di-reveal harganya tuh 1.980 1.980 dolar Yang kalau dikonversikan ke Indo itu 27.800.000 rupiah Wow Gue bener-bener wow waktu itu What? Ini handphone bakal segini Mungkin untuk kalian yang cuman perlu smartphone biasa Mungkin ini gak cocok banget Buat untuk mereka yang bisnis banget Cuman gue masih Sebenernya gue masih belum nemu Untuk pekerjaan apa yang paling cocok Menggunakan si Galaxy Fold ini Mungkin kalau kalian punya pendapat Tadi gue juga nanya di Facebooknya TheLazyMedia Itu mereka ngomong Untuk mereka yang ngeliat cat-cat saham Untuk mereka yang punya duit Ya bener sih kalau punya duit oke sih Untuk mereka yang demen apa Nokia yang lama gue lupa lagi namanya Yang dilipat mungkin akan tindak kesini Maksud gue Pekerjaan apa sih yang cocok Untuk handphone ini Satu hal yang menarik dari Samsung Galaxy Fold Tadi sebelum gue menutup tentang Galaxy Fold ini Itu adalah bagian belakang Dia warnanya ada 4 kalau gak salah Dan di tulang belakangnya Atau yang di hinge nya itu bisa Kustomisasi warna sesuai kemauan kalian Next kita bahas si STN, STNi dan STN Plus Oke flagship smartphone nya Samsung Akhirnya bener-bener dirilis 3 varian Bahkan 4 karena ada satu yang 5G Yang dia perkenalkan di akhir Cuma emang belum ada harganya Dan dia itu 6,5 inci Dengan kalau gak salah baterai yang lebih gede Atau 3D kamera Cuman belum Belum dikeluarin Masih 3 Yaitu plus Yang biasa amanya i Ini mirip banget Atau SS Max SS Atau SR Nah 3 varian handphone ini Gue bisa bilang menarik Untuk fiturnya Tapi sekali lagi Sama seperti Samsung Galaxy Fold Yang bikin gue shock Itu adalah masalah harganya Dengan perayaan 1 DKD Akhirnya si Samsung ini Mencoba untuk ngebuat Satu hal yang baru Satu trend yang baru Dia gak mau berikutin pake notch Dia akhirnya pake yang namanya Tompel ya Gue sebutnya Tompel sih Karena emang hitam Sekecil Oh Infinity Display Yang emang dia udah coba Di Samsung A Series Dan Itu ngebuat layar kalian tuh Lebih full dibanding pake notch Dan buat gue tuh Keren sih Apalagi yang Gue lebih prefer yang dua Tompel sih Gue ngerasa satu Tompel Cukup aneh Dan mungkin beberapa orang Tidak terlalu terkejut Karena emang render Rumor-rumor Leaknya itu emang udah bocor Jadi gak ada yang kayak Wow Gitu kayak Wow Bahkan Iklannya aja Yang Norwegia itu udah rilis Satu hari sebelum Si smartphone ini Unpack ini Dilakuin Jadi ya Cukup Kelar Makanya gue bilang tadi di awal Gue cukup shock Dengan masalah harganya Oke Kita akan mulai dulu Dari perbedaannya Karena mungkin kalian akan menimbang-nimbang Setelah menonton event kemarin Mau beli yang mana Lebih prefer yang mana Yang pertama adalah S10e untuk masa layar Dia tuh pake 5,8 inci dengan resolusi Full HD plus Dan dia tuh flat ya Screennya Dan kalo gak salah Kameranya satu Dan si S10 yang biasa Itu menggunakan layar 6,1 inci Itu QHD plus Dan curve Dan yang plus itu 6,4 inci Dan QHD plus Dan curve juga Yang menarik adalah Tiga-tiganya Mendapatkan HDR 10 plus Yang kemarin Udah di demoin Dan menurut gue Ini cuan banget Untuk S10e Karena untuk budget phone Dia dapat ngerasain Yang HDR plus ini Next adalah Masalah fingerprint Untuk fingerprint Samsung Menimplementasikan Yang namanya Ultrasonic fingerprint Yang emang udah Ditanemin di layar Tapi ini cuma buat S10 sama S10 plus Dan kemarin Tadi gue nonton videonya Si MKB HD Emang itu responnya cepet banget Even layar kalian gelap Lagi itu Tup kalian tinggal naruh Dan kayak Mungkin 0,5 Tune 1 second Gak selama itu Dan layar kalian langsung kebuka Sayangnya untuk S10e Dia gak akan mencicipi yang ini Karena dia itu Pake side fingerprint Kayak si Speria Jadi masih fisik Hal selanjutnya Yang menarik adalah Masalah kamera Jadi si kamera ini Kan pake tiga nih Ada ultra wide Yang 16MP White angel Yang 12MP Megapixel Dan telephoto Yang 12MP Dan kemarin Yang keren tuh Waktu dia demoin Itu masalah Panorama Dimana panorama itu Bakal kayak Tinggi ke atas Dan tadi gue nonton Di videonya MKB atau mungkin Hardware Canucks Itu untuk masalah Perubahan kameranya Untuk Dia kan zoom Lebih ke arah zoom sih Sebenarnya Softwarenya Tapi Karena dia dari Ultra wide ke wide Ke tele Itu keliatannya Jadi seamless banget Untuk perubahannya Seperti yang gue bahas tadi Gak cuma layarnya doang Yang udah HDR 10 plus Dan ternyata Kameranya juga udah Support HDR 10 plus Yang jadi Cutnya di S10e itu Adalah dia gak punya Telephoto lens Sama kayak XR ini Kameranya Cuman satu Selanjutnya Smartphone ini juga udah Support Namanya fitur Reverse wireless charging Kayak yang kalian temukan Di Huawei Dimana Dia itu bisa nge-charge Smartphone atau gadget Yang udah support Wireless charging Dan itu Sempat error ya Di event Kalau kalian nonton full Itu error Waktu dia mencoba Charge gadget kedua Dan spekulasi gue adalah Ketika kalian nge-charge Satu gadget Dia udah ke-charge Dan kalian angkat Event itu full atau enggak Maka otomatis Si fitur Reverse wireless charging nya Bakal mati Jadi kalian akan Ngembalik handphone kalian lagi Nge-click lagi Itulah mungkin yang terjadi Kemarin di eventnya Ngomongin varian Sekalian harganya Ini yang buat gue syok Kalau Galaxy full bikin gue syok Dengan harga yang sangat-sangat mewah Galaxy S10 sebagai Sebuah smartphone flagship Menurut gue Menawarkan harga yang cukup oke Dimana Dia mulainya itu Di 750 dolar Sampai 1000 dolar 750 dolar ini Bener-bener Kalau tadi gue ngeliat PO yang di Instagram Barang Instagram itu Dia dapet di 12 jutaan Event yang di Batam 12 jutaan yang itu Dapet 1 smart TV Yang 32 inci Dan untuk si S10 plus nya Dia itu harganya Tadi gue liat Starting nya itu Karena semuanya 6 giga 128 Dan yang 2 S10 dan S10 plus itu 8 giga 128 Dan di S10 plus ini Starting nya itu 14 juta Itu seharga iPhone XR Walaupun iPhone XR ini Sebenarnya harganya Itu 750 dolar Kalau di luar Tapi ini gue ambil 128 Jadi Maksud gue Flex si paling tingginya Samsung yang harusnya 10X Max Yang lawannya 10X Max Itu harganya itu Cuman setaranya Si iPhone XR Dan maksud gue Kalau ini barang Itu kayak nge-blood up Emang performanya Bagus banget Mungkin iPhone Akan pelan-pelan turun sih Kecuali fanboy-fanboy nya sih Ya Maksud gue secara Budget to performance Bakal menang jauh Si S10 plus ini Bahkan SS Max saja Starting nya 20 juta Nah untuk variannya itu S10e itu punya 8 giga Yang 256 Terus 8 giga 512 untuk S10 Dan untuk S10 plus Dia punya 8 giga 512 Dan 12 giga 1 tera Yang itu Open PO nya itu 24 juta Dan yang menarik adalah Kalau kalian PO yang 2 terakhir itu Yang tadi S10 plus Kalian akan mendapatkan Bagian belakang itu Yang keramik Jadi bahannya beda Yang warnanya disini Kalau masih ada 6 Dan Flamingo Pink nya Lucu banget menurut gue So mungkin itu aja Yang akan gue bahas Dalam video ini Akan menarik banget Kalau gue ngebahas Si S10 plus I dengan si iPhone X Karena secara Mereka berdua adalah Budget phone Flagship budget phone Istilahnya Dan mungkin itu aja Kalau kalian sekali lagi Perlu news-news Kayak begini Kalau bisa gue rutin Pasti gue rutinin Kalau emang kalian tertarik Feel free buat komen di bawah So jangan lupa like Comment, share Jangan lupa juga Follow Instagram kita Di at TheLegyGadget Jangan lupa juga Follow Instagram gue Di at JoryLeonardoOnya2 Dan jangan lupa Main ke website kita Di at TheLegyMedia Jangan lupa subscribe Ke channel ini So thank you so much guys For watching Semoga Samsung Menonton video ini Dan akan memberikan gue Minimal S10 Atau Galaxy Fold Bye